Al-Fatihah Alhamdulillahirrohabilalamin Pagi hari ini kita masih bisa dikumpulkan kembali ya Di event mingguan kita Event Tech Talk badan sisa informasi Tentunya tanpa ada halangan suatu apapun Alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan Untuk sharing-sharing atau berbincang mengenai suatu topik Di sini saya mencoba mengangkat suatu topik Yang tentunya semoga bisa meningkatkan awareness kita Di sini saya mengangkat sebuah topik Yang ini securing the university Any location, any device, and any resources Latar belakang dari tema ini sebenarnya Iyalah saat ini remote working atau budaya kerja dari rumah atau WFH Sudah menjadi budaya kerja baru di tengah pandemi COVID-19 ini Menurut riset Gartner Sebuah perusahaan benchmarking Begitu 84% dari organisasi di dunia Baik corporate, education, maupun yang lain Sudah menerapkan remote working Untuk pekerjanya selama pandemi Tentu saja di sini tak terkecuali Universitas Islam Indonesia Yang juga menerapkan sistem ini Sistem bekerja dari rumah Sedangkan di waktu yang sama Civitas Akademika di Universitas Islam Indonesia Melakukan akses ke multiple location Untuk mendukung aktivitasnya Baik akses ke UII Untuk mengakses misalkan Unisys Atau jurnal atau yang lain sebagainya Dan mengakukan akses ke cloud-based application Seperti Office 365, AWS, dan lain sebagainya Tentu saja di sini IT Teams Atau dalam hal ini Badan Sistem Informasi Dituntut untuk melakukan pengamanan Atau proteksi Baik user yang melakukan akses Dalam hal ini Civitas Akademika Resources yang ada di lingkungan UII Seperti server Kemudian perangkat-perangkat Pendukung digital yang lain Tidak peduli dari manapun Resource-resource tersebut diakses Jadi bagaimana kita Melakukan securing dari aset-aset kita Di sini akan sedikit Saya ulas Bagaimana untuk Mensecure UII Dan apa yang telah Kami lakukan Namun sebelumnya Izinkan saya memperkenalkan Dili terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Frendi Yusrani Ramadona Saat ini saya sebagai Network Engineer di NDC Bantu-bantu Mas Aping Saya di NDC sejak 2019 Sampai hari ini Alhamdulillah Untuk kontak Saya bisa dihubungi di Frendi.romadona Atui.ac.id Jadi mungkin seperti itu Perkenalan singkatnya Selanjutnya Iyalah kita akan Coba menganalisa University Security Di tengah pandemi Jadi Seperti yang Kita tahu bersama Bahwa pandemi COVID-19 Terah melakukan Perubahan Proses bisnis Secara masif Di lingkungan Universitas Islam Indonesia Ada beberapa Budaya Baru dan Ada beberapa Ancaman Ancaman Celah dan Risiko yang Terdapat Pertama Iyalah Remote Working New Culture Jadi Kenapa harus Remote Working Begitu Karena Remote Working Di sini merupakan Win-win solution Bagi universitas Dan staff Jadi staff Tetap bisa Bekerja dari rumah Tetap produktif Tanpa takut Untuk tertular Pandemi COVID Misalkan Dan Universitas Masih Bisa menjalankan Proses bisnisnya Dengan baik Tentu saja Remote Working Ini Nanti akan Menimbulkan Risiko Begitu Bagi Pengakses Maupun Aset di Lingkungan UI Karena Kita tidak bisa Memastikan Dari mana User Atau staff Tersebut Mengakses Apakah Network Yang disitu Aman Wifi Yang digunakan Aman Atau tidak Selanjutnya Growing Use of the Cloud Jadi Penggunaan Cloud Yang meningkat Seperti Cloud Storage Seperti Google Drive Dan lain sebagainya Kemudian Cloud Based Apps Seperti Microsoft 365 Dan lain sebagainya Kemudian Ada Collaboration Apps Seperti Draw.io Dan lain sebagainya Yang disitu Menggunakan Beberapa Parameter Yang Bersifat Private Seperti Akun SSO Dan lain sebagainya Tentu saja Disitu juga Nanti akan muncul Risiko Dan Vulnerability Tentunya Poin selanjutnya Ialah University Citizens Atau Civitas Akademika Melakukan Akses Ke Aset-aset Di Universitas Menggunakan IAM Atau Identity Access Management Jadi Penggunaan Akun SSO Single Sign On Dalam hal ini Kalau di UI Kita menyebutnya Akun Unisys Untuk Mengakses Di berbagai Resources Dan aset Di UI Yang Biasa dilakukan Kita punya Akun SSO Kita punya Portal SSO Dan lain sebagainya Lalu Vulnernya Dimana Atau Risikonya Apa Ketika Melakukan Hal itu Tentu saja Kita harus Melakukan Evaluasi Dalam hal ini Badan Informasi Bisa Melakukan Evaluasi Dan Sosialisasi Terpenting Bagaimana Menjaga Confidentality Atau Kerahasiaan Akun Kemudian Integrity Dan Availability Mengingat Banyaknya Hijacking Atau Takeover Akun Yang Marak Akhir-akhir Poin Selanjutnya Isu Security Masifnya Cyber Attack Selama Pandemi Jadi Hampir Menurut Sofos Security Sebuah Perusahaan Firewall Yang Melakukan Riset Hampir 90% Kenaikan Cyber Attack Selama 12 Bulan Terakhir Dari Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Jadi Selama Pandemi Ini Lebih Tinggi Tingkat Cyber Attack Tentu Saja Di UE Juga Terdampak Begitu Beberapa Kali Kita Terkena Cyber Attack Dan Tentu Saja Dampaknya Sangat Fatal Selanjutnya Security Management And Mapping Isn't Simple Jadi Tentu Saja Seperti Yang Kita Tau Kita Belum Punya Standar Security Tertentu Misalkan Penggunaan Framework Security Tertentu Seperti NIST Zero Trust Dan Sebagainya Kita Belum Pakai Jadi Pengelolaan Security Masih Didominasi Oleh Masing-masing Divisi Misalkan NDC Punya Standar Security Sendiri Atau Di Ala Punya Standar Security Sendiri Atau Di Intero Punya Standar Security Sendiri Dan Lain Sebagainya Tentu Mapping Dan Management Akan Menjadi Sangat Istilahnya Kurang Simple Beberapa Isu Tersebut Merupakan Challenge Bagi Kita Khususnya Sebagai Pengelola IT Dan Pengelola Dan Pengawal Digital Culture Di Universitas Islam Indonesia Dan Tentu Saja Disini Kita Tidak Mengabaikan Peran Dari Rekan-rekan SIM Fakultas Untuk Di Level Fakultas Yang Biasanya Juga Merupakan IT Consultant Juga Disitu Misalkan Ada Yang Kena Virus Dan Sebagainya Ada Network Yang Anomali Misalkan Maka Di Level Fakultas Atau Di Level Unit Akan Istilahnya Konsultasi Ke Rekan-rekan SIM Jadi Perlunya Ada Sinkronisasi Disitu Lalu Berikut Saya Coba Ringkaskan Prediksi Pergerakan Di Universitas Selam Indonesia Post Post Covid Dan Selama Covid Ada Beberapa Perubahan Terkait Digital Learning Pertama Yalah Shift Digital Learning Jadi Adanya Perubahan Pembelajaran Atau Bukan hanya Pembelajaran Saja Mungkin Adanya Perubahan Proses Bisnis Ke Arah Digital Learning Jadi Kalau Di Pembelajaran Misalkan Ada Zoom Ada Panopto Ada Youtube Dan Sebagainya Maka Disitu Kita Dituntut Untuk Menyediakan Infra Yang Baik Seguriti Yang Baik Dengan Availability Yang Baik Selanjutnya Ialah The Importance Of Digital Skills Jadi Di masa Setelah Pandemi Selama Pandemi Ini Kita Dituntut Untuk Melakukan Upgrading Atau Skill Seluruh Civitas Akademika Di Universitas Islam Indonesia Karena Tentu Kita Tahu Bahwa Gap Digital Skill Mahasiswa Dosen Karyawan Tentu Mungkin Berbeda-beda Ada yang Memang Mungkin Mohon maaf Yang sudah Agak Sepuh Begitu Ya Mungkin Agak Susah Mengikuti Dan Sebagainya Itu Merupakan Proses Awareness Dan Bagaimana Cara Menjaga Kerasian Akun Dan Sebagainya Pergantian Paswa Dan Sebagainya Itu Teknologi Yang Perlu Minimal Kita Kikis Kalau Kita Tidak Bisa Merubah Selanjutnya Iyalah University Open Branch Campus In Far From Central Campus Jadi Kampus Akan Mulai Membuka Cabang-cabang Dan Kelas Jauh Ini Saya Dapat Dari Pak Jarwo Jadi Akan Ada Program Ini Begitu Challenge Kita Bagaimana Kita Menyediakan Infrastruktur Yang Satu Banding Satu Dengan Yang Ada Di Central Campus Atau Yang Ada Di Kampus Terpadu Bagaimana Cara Mengamankannya Karena Kita Posisinya Jauh Bagaimana Cara Menjamin Service Level Agreement Bagaimana Kita Menjamin Aspek-aspek Yang Lain Selanjutnya Challenge Kita Yalah Government Lead Distant Learning Jadi Pemerintah Akan Mulai Mengizinkan Tatap Muka Dengan Rule Tertentu Misalkan Setengah-setengah Setengah Offline Setengah Online Dan Sebagainya Challenge Kita Di Bagaimana Kita Bisa Mengoptimalkan Infrastruktur Kita Sebagai IOT Misalkan Absen Melalui Access Point Atau Aksen Melalui Digital Misalkan Selanjutnya Yalah Parent Need Information About Child's Education Jadi Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemantauan Proses Belajar Dari Mahasiswa Atau Anaknya Bagaimana Kita Bisa Menyajikan Sebuah Bentuk Report Dari Study Progres Dalam Bentuk Digital Dan Sebagainya Bagaimana Kita Bisa Menjaga Supaya Proses Pembelajaran Itu Tetap Bisa Dipantau Oleh Orang Tua Kira-kira Challenge Seperti Itu Ini Saya Ringkas Dari Pemaparan Dari University Challenge Yang Dikuat Oleh HPE HPE Enterprise Yang Punya Aruba Selanjutnya Dari Pemaparan Tadi Dari Pemaparan Poin-poin Prediksi Dari Selama Pandemi Dan Setelah Pandemi Tadi Apakah Kita Sudah Siap Tentunya Ada Beberapa Poin Yang Perlu Kita Garis Bawai Pertama Yalah Centrally Managed Infrastructure Jadi Mungkin Kita Nanti Akan Membuka Kelas Jauh Kita Akan Membuka Kemitraan Dengan Non-UII Misalkan Bagaimana Kita Menyediakan Network Disitu Selanjutnya Yalah Zero Time Network Bagaimana Kita Menjaga Relability Network Kita Bagaimana Kita Menjaga Aksesibility Dari Aplikasi Aplikasi Yang Kita Build Aplikasi Yang Kita Maintenance Dan Sebagainya Selanjutnya Yalah Zero Trust Network For Security Bagaimana Kita Menjamin Jalur Akses Dari Remote Network Bagaimana Kita Menjamin Keamanan Akun Bagaimana Kita Bisa Mendeklarasikan Roles Dan Sebagainya Selanjutnya Yalah Isu Dari Integrated Which Branch Campus Tadi Selanjutnya Yalah Access Point As IOT Platform Jadi Bagaimana Si Mahasiswa Bisa Melakukan Absensi Di Situ Bagaimana Karyawan Bisa Melakukan Absensi Dengan Mendeteksi AP Yang Ada Di Unitnya Misalkan Kemudian Remote Access From Home Bagaimana Kita Mengamankan Dari Akses Dari Rumah Akses Dari Manapun In Everywhere Akses Bagaimana Kita Bisa Mengamankan Jalur Itu Padahal Kita Belum Istilahnya Belum Make sure Apakah Jalur Yang Digunakan Oleh Staff Maupun Mahasiswa Itu Aman Kadang Dia Ngenet Dari Mana Dari Warnet Atau Dari Public Infrastructure Dari Taman Atau Dari Mana Tentu Tentu Tidak Tau Apakah Disitu Ada Hijacking Atau Tidak Atau Ada Man In The Middle Atau Tidak Dan Sebagainya Selanjutnya Ialah Online And Teaching Learning Jadi Proses Pembelajaran Online Selanjutnya Ialah Predict And Notify Issues Jadi Bagaimana Kita Meng-collect Log Baik Itu Security Maupun Isu Yang Lain Misalkan Kita Bisa Memprediksi Apa Yang Akan Terjadi Terhadap Infrastruktur Kita Selanjutnya Ialah Bagaimana Kita Bisa Memfasilitasi Mahasiswa Supaya Bisa Mendapatkan Insight Insight Baru Terkait Teknologi Dan Terakhir Sebagai Istilahnya Keseluruhan Yaitu Bagaimana Kita Bisa Menjamin Keamanan Keamanan Dari Infrastruktur Kita Bagaimana Kita Mengamankan Aset-aset Kita Bagaimana Kita Bisa Mengamankan Dari Device-device Yang Dimiliki Oleh Sivitas Akademika Selanjutnya Terkait Secure University Network Jadi Ada Beberapa Hal Yang Coba Saya Ringkas Begitu Bagaimana Cara Untuk Melakukan Pengamanan Dari University Network Atau University Infrastructure Pertama Iyalah Connect Securely Jadi Bagaimana Kita Bisa Mengamankan Konektivitasnya Dulu Jaringannya Dulu Bagaimana Kita Bisa Membuat Jaringan Yang Aman Bagaimana Kita Bisa Baik Itu Mau Diakses Dari Rumah Dari Kantor Dari UI Atau Dari Everywhere Dari Manapun Selanjutnya Iyalah Bagaimana Kita Bisa Memproteksi Devices Devices Disini Punyanya End Client Endpoint Bisa Kita Sebut Bisa Laptop Bisa Public Desktop Atau Mobile Devices HP Dan Sebagainya Dan Appliance Appliance Ini adalah Mesin-mesin Yang Kita Punya Baik Punya NDC Misalkan Router Switch BGP Dan Sebagainya Firewalls Dan Infrastruktur Servers Bare metal Dan Sebagainya On Prem Facility Selanjutnya Iyalah Secure Resources Bagaimana Kita Bisa Mengamankan Resources Dan Data Workloads Data Workloads Misalkan Kode Yang Dideploy Oleh Teman-teman Dev Bagaimana Kita Bisa Mengamankan Services Web Services Misalkan Engine X Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Iyalah Bagaimana Kita Melakukan Simplifikasi Kita Akan Coba Ulah Satu Per Satu Pertama Iyalah Secure Connectivity Atau Mengamankan Konektivitas Tentu saja Seperti yang Kita Tahu Remote Working Tadi Merupakan Win-win Solution Bagi Staff Dan Universitas Staff Tetap Bisa Produktif Dari rumah Tanpa Khawatir Tertular Covid Karena Di rumah Saja Tidak Bergumpul Dan Sebagainya Sedangkan Di Universitas Proses Bisnis Tetap Berjalan Jadi Tidak Staff Problemnya Di mana Problemnya Di pengelola IT Atau Di Badan Sistem Informasi Nantinya Jika Remote Working Ini Berlangsung Secara Lama Terkhusus Terkait Nanti Ke Keamanan Devices Dan Endpoint Akun SSO Jalur Akses Dan Resources Proses Di Universitas Islam Indonesia Karena Untrush Network Itu Akan Terus Ada Begitu Kalau Kita Menjalankan Remote Working Lalu Bagaimana Cara Agar Sivitas Akademika Dapat Secara Mudah Efisien Dan Aman Jika Terkoneksi Dan Bekerja Remote Dari Mana Saja Di Sini Terdapat Dua Opsi Yang Saya Ringkas Pertama Ada Tradisional VPN Dan Zero Trust Network Akses Pertama VPN Atau VPN Biasa Yang Kita Kenal Itu Ada VPN Config Ada VPN Notanik Ada VPN Staff Ada VPN Mahasiswa Dan Sebagainya Jadi Konsep VPN Sendiri Yalah Kita Bekerja Dari Rumah Terkoneksi Dengan Koneksi Luar Kemudian Kita Membentuk Sebuah Koneksi Private Atau Tunnel Begitu Ke Office Dalam Hal ini UII Kemudian Kita Bisa Mengakses Masing-masing Resources Baik Ke Aplikasi Yang Ada Di Cloud Selanjutnya VPN Sendiri Juga Men-support Split Jadi Misalkan Kita Mau Mengakses Ke University Resources Katakanlah Kita Bisa Melakukan Split Jadi Ketika Kita Mau Ke Internet Kita Pakai Koneksi Kita Sendiri Kemudian Ketika Kita Mau Melakukan Akses Ke Resources Universitas Kita Bisa Menggunakan VPN Jadi Tidak Semua Trafik Itu Di Backhole Atau Dibawa Ke Universitas Dulu Kemudian Baru Naik Ke Internet Selanjutnya Easy To Deploy Small And Portable Jadi Kita Tinggal Men-download End Client Installer Misalkan Open VPN Client Atau Edu VPN Client Dan Sebagainya Dan Kita Tinggal Install Kemudian Masukkan Profil Dan Sebagainya Dan Sudah Selesai Selanjutnya Powerful Ensecure Internal Jadi Tentu saja VPN ini Karena sudah Menggunakan Public infrastructure Kemudian Sudah pakai Encrypsi RS Dan lain sebagainya Tentu saja Sangat aman Secara Jalur Namun Bagaimana Dengan Kontennya Bagaimana Dengan Konten Yang Dibawa Oleh Si Remote Workers Ini Apakah Aman Atau Tidak Tentunya Disini Weak Inscurity Karena VPN Sendiri Hanya Memfasilitasi Jalur Seperti Itu Selanjutnya Yalah Zero Trust Network Access Atau ZTNA ZTNA Adalah Versi Advanced Dari VPN Dimana Ada Beberapa Tahap Yang Harus Kita Lari Ketika Kita Connect Pertama Dia Akan Memverifying User Dulu Devices Baik Dengan Akun SSO Atau Baik Dengan Token Dan Lain Sebagainya Kemudian Dia Akan Validate Apakah Devicenya Itu Aman Apakah Dia Ada Malware Di Apakah Ada Software Berbahaya Yang Mengancam Di Situ Kemudian Selanjutnya Dia Akan Melakukan Delegasi Privilege Jadi Ternyata Yang Dial Ini Dia Privilegenya Sebagai Admin Fakultas Misalkan Dia Akan Diberikan Akses Ke Admin Fakultas Saja Jadi Berdasarkan Rules Berdasarkan Level Hidarki Akses Begitu Beberapa Poin ZTNA Sendiri Memberikan Granular Control Jadi Control Menyerluruh Kepada Devices Users Dan Aplikasi Yang Akan Diakses Jadi Misalkan Usernya Ini Oke Tervalidasi Oh Devicenya Aman Oke Tervalidasi Kemudian Aplikasi Yang Diases Apakah Diizinkan Oke Ketika Diizinkan Dia Akan Oke Jadi Untuk Meningkatkan Cyber Defenses Untuk Meningkatkan Pertahanan Cyber Kita Selanjutnya Yalah Sentraly Managing Jadi Tersentralisasi Jadi Kalau VPN Case VPN Tadi Kita Ketika Mau Connect VPN Nutanik Kita Harus Dial Nutanik Ketika Kita Mau Connect VPN Katakanlah Panitia PMB Misalkan Kita Harus Disconnect Dulu Kemudian Kita Pindah Ke VPN PMB Lalu Bagaimana Ketika Kita Pada Saat Yang Sama Misalkan Jadi Panitia PMB Plus Kita Harus Config Nutanik Katakanlah Repot Kemudian Maka Disini ZTNA Sendiri Memberikan Sentraly Managing Jadi Single Portal VPN Untuk Beberapa Jenis Rules Dan Dia Memberikan Experience It Just Work Jadi Ketika kita Mau Mengakses Apapun Kita Tinggal Melakukan Dial Baik Web SSL Via Web Maupun Kita Harus Install N Client Kemudian Tinggal Kita Klik Dan It Just Work Oh Udah Bisa Itulah Yang Dipawarkan Kemudian ZTNA Sendiri Juga Membantu Kita Untuk Make Sure Untuk Memastikan Bahwa Devices Yang Terhubung Enrollate Tervalidasi Policies Up to Date Terjamin Access Policinya Dan Properly Protected Seperti yang Dipunyai VPN Encryption Enem Jadi Seperti itu Terkait Secure Connectivity Kita Bisa Menggunakan Dua hal Ini JTNA Maupun VPN Tentu Dengan Kelebihan Dan Kekurangannya Masing-masing Selanjutnya Mengamankan Devices Sesudah Kita Mengamankan Koneksinya Kita Harus Mengamankan Devices Dari Data Software Security Yang Saya Dapatkan Bahwa 51% Dari Organisasi Atau Perusahaan Di Dunia Pada Saat Ini Telah Terinfeksi Dengan Ransomware Dengan Kesuksesan Ransom Itu Meng-enkripsi Data User Sampai 73% Jadi Bisa Kita Bayangkan Kerugiannya Sangat Besar Sekali Tentu Saja Di UI Juga Sempat Terkena Sempat Masif Begitu Beberapa Laptop Beberapa Endpoint Termasuk Desktop Begitu Terkena Ransom Ini Dan Ter-enkripsi Filenya Tentu Saja Sebagai Langkah Preventif Atau Pencegahan Kita Memerlukan Firewall Di sisi Network Dan Anti-virus Di sisi End-client Bisa Laptop Corporate PC Personal PC Dan Mobile Devices Lalu Seperti apa Standar Endpoint Security Yang Baik Atau Standar Anti-virus Yang Baik Dan Bagaimana Cara Mengenali Attack Yang Menginfeksi Endpoint Baik Laptop Maupun Devices Kita Dua Hal Yang Harus Dipastikan Pertama Bagaimana Kita Memilih Endpoint Security Atau Anti-virus Ada Beberapa Hal Disini Pertama Pastikan Anti-virus Kita Memiliki Anti-ransom Jadi Dia Akan Melakukan Blocking Terhadap Encrypsi Yang Tidak Diizinkan Jadi Ketika Dia Memang Encrypsi Dia Langsung Di-block Kemudian Dia Memiliki Deep Learning AI Jadi Ada Beberapa Atribut Yang Dia Punya Untuk Melakukan Prevensi Malware Yang Belum Diketahui Signature Jadi Misalkan Komputer Itu Mulai Aneh Behaviornya Misalkan Melambat Atau Beberapa Registri Terganti Dengan Sendiri Dan Lain Sebagainya Maka Si Anti-virus Dia Dia Akan Mengetahui Dia Punya Beberapa Atribut Untuk Mengenali Malfungsi Itu Selanjutnya Yang Harus Ada Anti-exploit Teknologi Anti-exploit Disini Tentunya Untuk Memblokir Exploit Biasanya Ada Cross-scripting Scripting Based Attack Dan Sebagainya Yang Tidak Sengaja Kita Klik Dari Browser Misalkan Seperti Itu Selanjutnya Terakhir Yang Tentu Saja Ada Ini Foundational Signature Based Protection Jadi Dia Mempunyai Database Signature Virus Maupun Malware Sehingga Ketika Ada Yang Cocok Signature Yang Jalan Di Activity Misalkan Dia Akan Langsung Ter Kuarantin Jadi Empat Hal Ini Yang Perlu Diperhatikan Ketika Kita Melakukan Pemilihan Antifire Selanjutnya Endpoint Detection And Response Deteksi Serangan Dan Respon Kita Seperti Apa Pertama Biasanya EDR Ini Dilakukan Oleh Rekan-rekan Yang Langsung Berhubungan Dengan End User Yang Bisa Kalau Di BSC Ada IT Support Ada Ada Yang Biasanya Travel Shoot Desktop Misalkan Atau Laptop Begitu Kemudian Kalau Di Sisi Fakultat Ada Rekan-rekan SIM Bagaimana Kita Melakukan Pengecekan Terkait Security Di Endpoint Pertama Kita Bisa Melakukan Application Behavior Check Apakah Behavior Aplikasi Seperti Biasa Atau Tidak Biasanya Misalkan Disini Saya Contohkan Chrome Google Chrome Itu Berjalan Lambat Lambat Sekali Buka Tab Susah Disitu Kita Bisa Mengidentifikasi Apakah Disitu Ada Chrome Extensi Yang Di Instal Yang Tidak Sengaja Ter-instal Yang Mungkin Dia Merupakan Malware Atau Adware Yang Menyebabkan Perlambatan Disitu Selanjutnya Network Activity Check Biasanya Kita Bisa Mengecek Apakah Si Komputer Tersebut Ketika Ke Internet Melakukan Keanehan Misalkan Dia Akan Login Ketempat Tentu Kita Cek Via PowerShell Atau Via Task Manager Apakah Si Komputer Tersebut Melakukan Login Ke Suatu Portal Atau Login Ke IP Publik Tentu Secara Berulang Ulang Siapa Tahu Si Komputer Tersebut Telah Terinfeksi Dan Kemudian Jadi Zombie Untuk Melakukan Semacam Brute Force DDoS Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Software Queries Jadi Hal Yang Kita Lakukan Kita Melakukan Pengecekan Terhadap Sensitivitas File Terhadap Software Yang Kita Instal Jadi Misalkan Mohon Maaf Kita Instal Suatu Aplikasi Kemudian Kita Melakukan Secara Tidak Legal Tentu Saja Kita Harus Memperhatikan Setelah Kita Lakukan Crack Tersebut Apakah Ada Anomali Di Situ Karena Di Konsep Security Itu Tidak Ada Makan Siang Yang Gratis Jadi Ketika Kita Melakukan Cracking Misalkan Dengan Windows Loader Atau Dengan By Dash Dan Lain Sebagainya Apakah Dia Ada Anomali Setelah Seperti Dia Mengirimkan Sesuatu Kita Bisa Melihat Di Task Manager Selanjutnya Fishing Investigation Apakah Terkena Fishing Atau Tidak Dengan Cara Apakah Kita Bisa Melakukan Wawancara Atau Kita Bisa Melakukan Analisis Di Email Apakah Dia Sebelumnya Melakukan Klik Sesuatu Atau Dia Melakukan Download Sesuatu Yang Tidak Sengaja Seperti Itu Baru Kita Bisa Simpulkan Oh Ini Ternyata Endpoint Ini aman Endpoint Ini Terkena Fishing Oh Endpoint Ini Terkena Virus Dengan Jenis Ini Trojan Misalkan Endpoint Ini Terkena Botnet Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Selanjutnya Ialah Proteksi Dan Secure Resources Data Workload Disini Adalah Sudah Merupakan Di Level Service Level Server Pertama Kita Harus Memproteksi Data Workload Bagaimana Server Itu Lovenya Seperti Biasanya Seperti Apa Kemudian Data Flow Seperti Apa Pertama Ialah Kita Tentunya Wajib Untuk Melakukan Hardening Hardening Server Biasanya Aplikasi Ini CPU Load Seberapa Kemudian Data Flow Traffic Yang Lewat Seperti Apa Apakah Ada Anomali Atau Tidak Selanjutnya Ialah Mendetiksi Deployment Yang Insecure Ketika Kita Wiget Dari Sesuatu Apakah Repo Itu Aman Atau Tidak Dan Lain Sebagainya Baik itu Di cloud Maupun Di on Prime Karena Siapa Tahu Paket Yang kita Wiget Itu Ada Malware Di situ Selanjutnya Deteksi Dan Workload CPU Load RAM Usage Dan Lain Sebagainya Apakah Seperti Biasanya Atau Tidak Parameternya Cuman Seperti Itu Misalkan Average RAM Itu Consumption Berapa Kemudian CPU Load Berapa Kok Tiba-tiba Tidak Seperti Biasa Tiba-tiba Naik Tinggi Kemudian Paket Yang Dikirim Besar Itu Terkait Juga Dengan Akun Misalkan Kita Punya Akun Di Google Drive Kemudian Kita Cek Di S3 Baget Simple Simple Storage Service Misalkan Google Drive Apakah Tiba-tiba Ada Penuh Atau Tidak Biasanya Usagenya Sampai Berapa Giga Selanjutnya Ketika Sudah Ada Anomali Begitu Tentu Saja Kita Harus Melakukan Critical IT Operation Seperti Trade Hunting Terus Kita Lakukan Forensik Investigation Jika Memungkinkan Dan lain Sebagainya Untuk Mendetect Dan Take Down Dari Suspicious Activity Misalkan Ada Percobaan Untuk Pen Test Dan lain Sebagainya Kita Bisa Take Down Di Itu Selanjutnya Setelah Mengamankan Dari Workloads Datanya Kita Harus Mengamankan Untuk Mencegah Beberapa Serangan Seperti DDoS SQL Injection Cross-site Scripting Dan lain Sebagainya Selanjutnya Kita harus Melakukan Konfigurasi Perimeter Security Yang ada Di Firewall Jadi Biasanya Firewall Itu Digunakan Untuk Filtering Incoming Dan Outgoing Saja Oh Ada Virus Atau Tidak Padahal Ada Beberapa Hal Yang harus Kita Konfigur Beberapa Perimeter Security Misalkan Ada WAV Atau Web Application Firewall Kemudian Interruption Prevention System Kemudian Advanced Trade Protection Filtering Bad Base Routing Country Level Block Dan lain Sebagainya Selanjutnya Kita harus Memastikan Server Memastikan Service Kita Secure Baik Standalone Maupun Secara HA Jadi ketika Kita punya HA Maka kita Harus Memastikan Semua Sudah Terharden Jadi ketika Run Baik Standalone Maupun HA Kita sudah Bisa Mendapatkan Availability Selanjutnya Yalah Simplify And Integrated Security Management Jadi Goalnya Kita bisa Melakukan Simplifikasi Security Management Jadi Selama ini Mungkin kita Tahu Kita Melakukan Managing Di level Security Itu Tidak Single Platform Jadi kita Harus Jumping Console To Console Misalkan Ada Attack Kita akan Melakukan Console Dulu Di Router Untuk Melakukan Torching Kemudian Kita akan Console Lagi Firewall Untuk Mengecek Paket Apa Yang Dikirimkan Apakah Masuk Ke Dalam Blocking Atau Tidak Ketika Tidak Masuk Ke Blocking Kita akan Melakukan Lagi Sistem Analis Untuk Melakukan Analisa By Clock Dan Sebagainya Apakah Dia Melakukan Ilegal Activity Atau Tidak Tentunya Sangat Merepotkan Begitu Bagaimana Supaya Security Ini Bisa Simplify Manajemen Tentunya Kita harus Menetakkan Di one place Atau Di satu Platform Platform Untuk Managing Platform Untuk Analysing Dan NAC Atau Network Access Control Seperti itu Sedikit contoh Misalkan Di sini Saya Ada Ada Case Misalkan Saya harus Ada attack Katakanlah Saya harus Membuka dulu Firewall Dari sini Saya harus Melakukan Analisis Apakah Firewall Sudah Melakukan Blocking Atau Belum Jika Belum Melakukan Blocking Saya Harus Men-declare Ansaman Itu Seperti Apa Bentuknya Intinya Iyalah Saya akan Melakukan Jumping Console To Console Atau Melakukan Istilahnya Perpindahan Environment Misalkan Saya cari Di firewall Kita Di Palo Alto Itu tidak Ada Ternyata Di sini Tidak Ada Serangan Tidak Ada Tidak Ada Attack Di monitor Ini Trafiknya Aman Saja Semua Di Allow Ternyata Attack Tidak Datang Dari Sini Saya Harus Melakukan Cek Lagi Di Environment Yang Lain Misalkan Di Firewall Yang Satunya Atau Firewall VPN Atau Firewall Siapa Tentu Akan Sangat Tidak Efektif Seperti Ini Bagaimana Jika kita Bayangkan Bahwa Security Itu Ada Di Single Management Jadi Ketika Kita Ada Attack Misalkan Ada Attack Yang Masuk Ke Dalam Environment Kita Kita Tinggal Melihat Attack Itu Datang Dari Device Mana Disini Kita Ada Tiga Firewall Katakan Bagaimana Kita Bisa Melakukan Maintenance Dari Situ Kita Bisa Push Rule Ketiga Firewall Itu Dengan Satu Kali Klik Misalkan Kemudian Bagaimana Kita Bisa Melihat Behavior Dari Ketiga Firewall Siapa Yang Sudah Menangkap Threat Yang Ada Atau Ancaman Bentuk Threat Map Datang Dari Mana Atau Attack Datang Dari Mana Terus Bentuk Trafiknya Seperti Apa Bentuk Trafik Yang Masuk Di VPN Atau Dari Mana Seperti Apa Kemudian Bagaimana Kita Bisa Melakukan Managing Managing Terkait Masing-masing Dari Mesin Misalkan Kita Bisa Memantau Kita Sudah Punya Aset PJC Atau Pembelajaran Jarak Jauh Di Beberapa Kota Dan Kita Punya Beberapa Firewall Lalu Bagaimana Kita Bisa Memanaging Dengan Single Platform Kita Bisa Mengecek Ternyata Di Main Firewall Antivirus Sudah Expired Intrusion Prevention Sistem Sudah Expired Web Filter Lalu Bagaimana Ternyata Firewall Satunya Masih Bisa Lisensinya Masih Panjang Bisa Termanage Dengan Baik Bagaimana Kita Bisa Melakukan Push Policies Policies Bisa Kita Push Dari Single Platform Selanjutnya Bagaimana Kita Bisa Melakukan Analisis Digital Forensic Misalkan Kita Ada Suatu Security Event Yang Menyebabkan Down Infra kita Total Bagaimana Kita Bisa Melakukan Analis Analisis Dari Forensic Dari Attack Tersebut Ternyata Attack Tersebut Datang Dari Dari Mana Begitu Event Berapa Lama Misalkan Ada Berapa Rate Ada Berapa Lama Kemudian Datangnya Dari Mana Signature Ada Berapa Disini Ada Berapa Terus Network Interface Bentuknya Seperti Apa Disitu Yang Dinamakan Simplify Integrated Management Lalu Bagaimana Respon Dari NDC Terkait Cyber Attack Dan High Risk Environment DUE Tentu Saja Dari NDC Sendiri Secara Reguler Melakukan Beberapa Pengamanan Meliputi Hobi Yang Paling Atas Dari BGP Kita Melakukan Set RPKI Untuk Melakukan Prefic Authentication Dan Sebagainya Kemudian Kita Set Filtering In Dan Out Di Layar Satu Sampai Tiga Di Sisi Server Distribusi Baik Distribusi Data Center Maupun Distribusi Ke Gampus Network Kita Melakukan Beberapa Pengamanan Seperti Ada Kita Set Anti Port Scan Kita Close In Put Traffic Dari Antras Yang Menusuk Router Serta Kita Membuatkan Simple Firewall Disitu Lalu Saat Ini Posisi NG Firewall Atau Next Generation Firewall Itu Ada Di NDC Kita Lakukan Pembuatan Policies Security Profile Dan Attack Detection Kemudian Detection And Responses Tentu saja Nantinya Ketika Sudah Tidak Di NDC Misalkan NGF Firewall Dipegang Oleh C-SERT Maka Kita Hanya Mengamankan Dari Sisi Network Saja Lalu Selain Itu Ada Beberapa Produk Yang Dibuat Untuk Melakukan Response Dan Menyempurnakan Infra DNDC Terkait Security Ini Nah Ada Beberapa Pertama OE Access OE Access Ini adalah Zero Trust Network Access Secure Portal Kemudian Kemudian Ada UEE Metro E Metro E Ini Adalah Link Untuk Branch Network Atau Kampus Cabang Begitu Atau Gedung Cabang Yang Menggunakan Layar Tree Breakout Atau Layar Tiga Ada Di Sisi Sana Untuk Melakukan Scoring Di Sana Supaya Tidak Attack Itu Tidak Menuju Ke Kampus Terpadu Selanjutnya UEE SD Branch UEE Branch Ini Sama Konsepnya Dengan Metro Koneksi Provider Yang Lain Sehingga Ini Kita Set Sebagai SD Kemudian Firewall Terus Access Control List Dan Lain Sebagainya Kita Taruh Di Sisi Branch Terus Ada Hajat Besar Yang Lain Replanning University Topologi Baik Campus Network Maupun Data Center Network Coba Kita Olah Satu-satu Pertama UEE Akses UEE Akses Sendiri Adalah Combine Dari SSL VPN Plus Security Yang Kita Gunakan Untuk Mengakses Infrastruktur Di UEE Tentu Berbeda Dengan VPN Tradisional Karena Kita Sudah Meletakkan Security Di Situ Jadi Bisa Melakukan Centrally Manage Monitor Provision Role Base Kita Bisa Mendelegasikan Role Disitu Ada Threat Quarantine Dynamic Categoris Dan Deep Real-time Endpoint Visibility Jadi Endpoint Itu Ngapain Di Network Kita Kita Bisa Memantau Statusnya Sudah Production Production Dengan Terburu-buru Karena Ada Suatu Perluan Disitu Branding Bit Di Access Access.ui.ac.id Untuk Fiturnya Seperti Ini Saya Coba Demo Kalau Taptop Tanpa Demo Kelihatannya Agak Hampal Access.ui.ac.id Kira-kira Bentuk Portalnya Seperti Ini Kemudian Role Base Misalkan Saya Posisinya Sebagai Pengakses Dari Pendaftar Baru Yang akan Melakukan Ujian CBT Misalkan Ketika Saya Masuk Ke Environment Ini Saya Hanya Akan Mendapatkan Portal CBT Disini Saya Bisa Membuka Portal Ujian CBT Saya Tidak Bisa Mengakses Yang Lain Lalu Ketika Posisi Saya Sebagai Panitia PMB Katakanlah Maka Saya Ada Beberapa Akses Yang Bisa Saya Pergunakan Disini Ada Portal BPMB Ada Portal Adminisi Ada Portal Daftar Dan Sebagainya Jadi Tidak Perlu Melakukan Instalasi Endpoint Contohnya Seperti Ini Misalkan Ini Untuk PPMB Dan Sebagainya Ada Admisi Dan Sebagainya Tentu Fiturnya Berbeda Lalu Bagaimana Jika Saya Multi Roll Saya Disini Sebagai Panitia PMB Plus Network Engineer Plus Saya Sebagai CPTAS Akademika Misalkan Saya Sebagai Mahasiswa Tentu Saya Tinggal Mengassign Roll Tersebut Ke Profil Saya Disini Saya Sebagai Engineer Misalkan Saya Bisa Mengakses Beberapa Infra Seperti Katakanlah Di Central Firewall Disini Saya Bisa Melakukan Akses Ke Central Firewall Saya Bisa Melakukan Akses Ke Primo Desktop Untuk Saya Config Biasanya Saya Bisa Melakukan Monitoring Disini Saya Bisa Melakukan Config Beberapa Mesin Seperti VMware Dan Sebagainya Kemudian Saya Secara Akademis Misalkan Saya Juga Bisa Melakukan Akses Ke Beberapa Resource Akademik Misalkan Jurnal Misalkan Jurnal Itu Yang Dinamakan Fungsi Dari UI Lalu Disini Ketika Saya Tidak Ingin Menggunakan SSL VPN Saya Bisa Men-download Agent Untuk Saya Melakukan Dialing Seperti Itu Selanjutnya UII Metro E UII Metro E Sendiri Sebenarnya Latar Belakang Dari Pembuatan Service Ini Karena Semua Traffic Yang Ada Di Brands Fakultas Baik Seperti FHF CDT Terus S2 Agama Islam Misalkan Itu Saat ini Semua traffic Di backhaul Ke pusat Jadi Broadcast MAC Yang masuk Ke pusat Terlalu Tinggi Sehingga Load dari Core Switch Kita Terlalu Tinggi Maka Kita Turunkan Kemudian Kita Embed security Disitu Jadi Kita set Ada Central Firewall Kemudian Ada Access Controllist Ada routing Policies Disitu Dan Ada User Manager Jadi Saat ini Yang sudah Production Itu Ada Di Ada Di LKBH LKBH Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Di Fakultas Hukum Di Jalan Lawu Jadi Disini Bisa Kita Lihat Di Kemudian D Terima kasih. Terima kasih. Ini LKB HWI yang sudah menggunakan UI Metro I tersebut. Saya bisa melakukan managing di situ. Kemudian ada beberapa firewall yang bisa saya push ke sana untuk mengamankan koneksi yang ada di sana. Di sini ada UI access control. Ini saya bisa melakukan penanaman beberapa firewall. Untuk mencegah IP-IP lokal itu masuk ke jaringan data center maupun masuk ke jaringan kampus network yang memang restricted. Jadi keunggulannya di situ. Selanjutnya ialah UI SD branch. UI SD branch sendiri ialah planning yang akan kita build untuk kita lakukan deployment di kampus network yang jaraknya jauh. Menggunakan SD-WAN kemudian kita embed security dan firewall kita taruh di saat sana. Statusnya masih on research jadi belum bisa didemokan. Terakhir yang akan kita lakukan ialah retopology core dan distribusi data center dan kampus network di UI. Seperti itu ada beberapa alasan. Pertama memang saat ini firewall kita ada di posisi yang tidak optimal. Kemudian ada program bahwa kita akan menuju ke 40 per 100 GB per second. Selanjutnya ialah kita akan melakukan redundansi dan pemisahan antara data center dan kampus network. Selanjutnya kita juga akan melakukan removing time bomb. Jadi seperti yang kita tahu kita punya bom waktu di UI. yang kita namakan 3850 core network itu. Kita akan coba breakdown di situ. Kita pisahkan core switch-nya baik DC, kampus network maupun infra yang lain. Kemudian kita lakukan centrally managing terkait security. Berikut beberapa program yang akan dilakukan NDC. Terakhir sebagai penutup tentu saja kita tidak bisa menghindari perubahan digital. Melikuti bekerja secara fleksibel, remote working, dan penggunaan cloud. Seperti Google Cloud, Microsoft 365, dan lain sebagainya. Servis-servis tersebut membuat kita lebih mudah namun juga memberikan kesempatan kepada threat actor atau bad actor dan tantangan terhadap IT team. bagaimana untuk mengamankan resources, device yang terkoneksi maupun koneksi dari celah keamanan dan risiko keamanan tanpa, dengan catatan, tanpa membuat pressure dari tim IT kita dan tanpa menyebabkan overhead dan over budget. Berikut, terima kasih saya tutup untuk pemahaman saya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang akan ditanyakan maupun ada yang memberikan feedback, saya persilahkan, saya kembalikan ke moderator. Sampai jumpa di video selanjutnya.